Intro Saudara Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto gelar apel khusus bersama para prajurit Yoni Freider 142 Kesatria Jaya. Apel khusus ini digelar guna pemeriksaan kesiapan para prajurit yang akan ditugaskan dalam operasi Satgas Pamtas RI RDTL sektor timur pada awal Agustus mendatang. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto gelar apel khusus bersama para prajurit Yoni Freider 142 Kesatria Jaya bertempat di Mako Yoni Freider Jumat pagi. Apel khusus ini digelar guna pemeriksaan kesiapan para prajurit yang akan ditugaskan dalam operasi Satgas Pamtas RI RDTL sektor timur pada awal Agustus mendatang. Sebanyak 400 personil Yoni Freider 142 Kesatria Jaya akan ditugaskan menjaga wilayah perbatasan RI RDTL menggantikan pasukan sebelumnya yang masa tugasnya telah berakhir. Dijelaskan Panglima TNI bahwa tugas penting prajurit yang bertugas di perbatasan adalah bagaimana bisa merebut hati rakyat setempat dan menjadi pelopor dalam mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Dalam hal ini, Panglima TNI mengapresiasi adanya prajurit dari suku anak dalam yang akan ikut bertugas di perbatasan RI RDTL. Ada pun kemungkinan-kemungkinan ancaman dan kerawanan seperti penyelundupan narkoba, minuman keras, atau hal lain bisa saja terjadi. Para prajurit diminta melakukan mitigasi dengan berkoordinasi bersama kepolisian setempat. Diharapkan seluruh prajurit dapat menjalankan tugas dengan baik dan kembali nanti juga dalam keadaan baik. Ya, sangat bagus ya, karena kita memberikan kesempatan dan ini adalah satu bukti bahwa suku-suku yang ada di Indonesia semua memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama untuk pilihan negara. Dan ini adalah satu contoh yang bagus. Ya, seluruh bangsa Indonesia yang mungkin belum mengenal apa tugas TNI bisa bergabung dengan TNI untuk pilihan negara. Prajurit Yoni Freider 142 Kesatria Jaya yang akan ditugaskan dalam operasi Satgas Pamtas RIRDTL ini akan bertugas selama sembilan bulan. Suci Anisa, Kompas TV Jambi Kamu dari Bintara Umum Pantar RIRDTL ini Siap, izin Bintara Umum!